Kementerian Keuangan Thailand mengungkapkan, bang-bang milik negara Thailand menginisiasi sejumlah langkah keuangan, termasuk penangguhan utang, penurunan suku bunga dan memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk membantu orang-orang yang terkena dampak banjir. Mengutip Reuters, selasa 27 Agustus, dalam sepekan terakhir, puluhan provinsi, sebagian besar di utara dan timur laut Thailand dilanda banjir, yang telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan mempengaruhi lebih dari 30 ribu rumah tangga. Kementerian Keuangan Thailand dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, di antara langkah-langkah tersebut, ban tabungan pemerintah akan menawarkan penangguhan utang bagi debitur dengan pinjaman hingga 10 juta baht, 294 ribu as dolar, dan pengurangan suku bunga 50 persen selama 3 bulan. Kementerian juga menambahkan, ban tabungan pemerintah juga akan menawarkan pinjaman sebesar 10 ribu baht per peminjam dengan suku bunga bulanan 0,6 persen selama 15 bulan. Sementara itu, ban pertanian dan kooperasi pertanian akan menggunakan 20 miliar baht untuk mendanai dua proyek, pinjaman 3 tahun untuk biaya darurat dan pinjaman 15 tahun untuk pemulihan kualitas hidup. Sedangkan ban perumahan pemerintah akan mengurangi pembayaran pinjaman sebesar 50 persen dan suku bunga menjadi 2 persen selama 6 bulan, menurut kementerian tersebut. Ban pembangunan UKM akan menawarkan pinjaman hingga 5 juta baht per peminjam, dan ban ekspor-impor Thailand akan menyediakan modal kerja sementara hingga 20 persen dari pinjaman awal. Pada hari Senin, Menteri Keuangan Sementara Pichai Chunha Fajira mengatakan banjir tidak akan mempengaruhi pertumbuhan tahun ini karena dampaknya akan segera ditangani. Kementerian Keuangan telah memperkirakan ekonomi Thailand akan tumbuh 2,7 persen tahun ini, setelah pertumbuhan 1,9 persen tahun lalu. Terima kasih telah menonton!